bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini berbagi informasi ya terkait masalah undang-undang cipta kerja ya perpu nah saya bacakan dulu info nya kawan ini saya ambil dari media online demokrasi news dengan judul marah usai pelajari perpu cipta kerja ciptaan Jokowi buru bersiap gelar demo besar-besaran oh meleh ya kan simak selengkapnya kawan sejumlah organisasi serikat buru termasuk partai buru tegas menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja atau cipta ker mereka bakal melawan lewat aksi demo besar-besaran hingga menggugat lewat pengadilan dalam keterangan persnya presiden buru Said Iqbal mengatakan pihaknya telah membaca mempelajari menelak dan mengkaji isi dari perpu cipta kerja yang diteken Jokowi dengan tegas ia menyatakan buru menolak setelah mempelajari membaca menelak dan mengkaji salinam perpu nomor 2 tahun 2022 kedua yang beredar di media sosial dan kami sudah menyandingkan dengan undang-undang cipta kerja serta undang-undang nomor 13 tahun 2003 maka sikap kami menolak kata presiden partai buru Said Iqbal dalam keterangannya Minggu 1 Januari 2023 ia menjelaskan ada beberapa pasal di perpu cipta kerja yang tegas ditolak kalangan buru salah satunya terkait upah minimum kabupaten atau kota kata dia di dalam perpu upah minimum kabupaten kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur itu sama dengan undang-undang cipta kerja bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak tergantung gubernur usulan buru adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten atau kota ujar Said Iqbal selain itu persoalan lain dalam perpu cipta kerja terkait upah minimum yang ditolak buru adalah formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu buru menolak menggunakan indeks tertentu adanya pasal 88F yang berbunyi dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2 kata Iqbal dalam pasal itu buru berpendapat bahwa itu adalah mandat kosong kepada pemerintah sehingga sewaktu-waktu bisa senaknya mengubah-ubah aturan permasalahan lain juga soal hilangnya upah minimum sektoral kemudian terkait outsourcing atau alidaya buru meminta sekurang-kurangnya outsourcing harus kembali ke undang-undang nomor 13 tahun 2003 dengan ada batasan yang jelas hal lain yang jadi sorotan buru adalah terkait pesangon dalam perpu cipta kerja disebut tidak ada perubahan buru meminta kembali pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 lalu tentang PKWT yang di undang-undang cipta kerja tidak dibatasi priori kontraknya Iqbal mengatakan di dalam perpu tidak ada perubahan terkait hal tersebut terkait dengan PHK tidak ada perubahan masih sama dengan undang-undang cipta kerja partai buru menolak sistem muda rekrut muda PHK kata Iqbal kemudian soal tenaga kerja asing yang persis dengan undang-undang cipta kerja partai buru juga menolak dan meminta harus ada izin untuk TKA saya Iqbal juga tengah mempertimbangkan langkah hukum dengan melakukan judicial review sementara langkah gerakan akan ada aksi besar-besaran di samping itu pihaknya juga akan melakukan lobby partai buru dan serikat buru berharap bisa bertemu dengan presiden Jokowi untuk memberikan masukan tentang kapan waktu pelaksanaan aksi dan gugatan terhadap perpu kami akan diskusikan terlebih dahulu dengan elemen yang ada partai buru timbu Syed Iqbal ini kawannya ya ternyata undang-undang cipta kerja yang kemudian keluar perpu ya perpu cipta kerja yang dibuat Pak Jokowi ini ditolak oleh buru makanya saya bertanya dan banyak juga yang bertanya sebenarnya Pak Jokowi selaku presiden itu bekerja atau memikirkan untuk siapa apakah buru ya apakah buru atau rakyat Indonesia atau tenaga kerja asing itu yang pertama yang kedua apakah sebenarnya yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi dan siapa sebenarnya yang mau dimakmurkan Pak Jokowi burukah atau rakyatkah atau pengusaha atau kapitalis rakus jika memang betul-betul Pak Jokowi selaku presiden memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat termasuk buru di dalamnya seharusnya membuat perpu atau peraturan yang menguntungkan orang banyak menguntungkan rakyat Indonesia bukan menguntungkan segelintir orang seharusnya tugas presiden salah satunya adalah bagaimana rakyatnya sejata nah seandainya di dalam perpu cipta kerja itu tidak merugikan buru ya maka tentunya tidak akan ada aksi tidak akan ada protes makanya kan ini tanda tanya sebenarnya Pak Jokowi itu bekerja untuk siapa apalagi dibilang kerja, 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 kerja ya semua orang sudah bekerja bahkan sekarang PHK terjadi malah kehilangan pekerjaan ini menteri-menterinya juga pembantu-pembantunya Pak Jokowi yang ada hubungannya dengan ekonomi ini tidak tahu apakah memang tidak bisa bekerja juga tidak bisa membantu presiden memberikan masukan memberikan saran bagaimana mesejahterakan rakyat ataukah jadi menteri itu hanyalah sebagai jabatan gagah-gagahan atau mungkin mewah-mewahan atau mungkin ya biar dibilang pejabat saya juga bingung pemimpin betul-betul memikirkan rakyatnya saya yakin rakyat tidak ada yang demo yang mayoritas yang umum tapi kalau hanya memikirkan segelintir orang sekelompok orang pasti ramai ini pasti ramai ini kawan bagaimana menurut sahabatku para Indonesia yang jelas hidup buruh dan seluruh buruh di Indonesia yang diperjuangkan hak-haknya oleh partai buruh saran-saran saya berlomba-lomba lah itu coblos partai buruh berlomba-lomba coblos itu partai buruh karena mereka lah yang sewaktu-waktu dan kapan saja ya memperjuangkan hak kalian baik buruh yang sekarang ini aksi maupun buruh yang mungkin sudah sudah mapang sudah enak hidupnya tapi ingat kehidupan seperti roda mutar lagi partai buruh lolos berifikasi mainkan kawan baikkan videonya selamat menikmati terima kasih